yang kita pakai ya ada disini guys nah disini kita memakai panel surya 500wp kali 2 ya jadi kabelnya sebesar ini guys jadi kabel 6 mili ya guys nah disini juga ada nah ini ukuran 6 mili nah jadi di inverter ya guys inverter ini 5000 watt kita pakai kabelnya disini guys nah disini ini inverter ini saya kasih yang agak besar guys jadi inverter untuk 48V ya sistem 48V plus minus saya pakai yang 35 mili guys nah jadi lebih biar lebih mantap kita lihat guys ya Nah di plusnya ya guys plusnya kita kasih dua nih 16 mili dan 12 mili jadi dua kabel supaya lebih baik penerimaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Hari Peltes salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya jadi di sore hari ini ya kita sharing atau berbagi seputaran PLTS 24 jam jadi solar panel ini ya sudah berjalan sampai saat ini hampir satu tahun lebih yang sistem 24 jam 24 jam jadi kali ini kita akan bahas PLTS 24 jam khusus untuk perkabelannya guys jadi kabel-kabelnya apa saja yang dipakai dan yang paling penting ukuran kabel nah jadi ukuran kabel dari panel surya berapa mili dan kabel dari MPPT ke aki berapa mili dan di bagian aki tersebut sistemnya berapa volt juga berapa mili untuk memakainya supaya ampere dan tegangan tidak banyak loss atau hilang jadi kabel-kabel di PLTS itu memegang peranan yang paling penting karena kalau kita salah dalam ukuran perkabelan di PLTS jadi banyak kehilangan antara lain arus dan tegangan nah sehingga banyak arus dan tegangan terbuang dan juga ya guys satu lagi di kabel-kabel untuk di solar panel dan di aki diusahakan sependek mungkin guys apalagi di panel surya guys jadi antara panel surya ke bagian MPPT itu diusahakan sependek mungkin jadi kalau terlalu panjang ya itu tegangan banyak yang hilang atau arusnya juga banyak yang hilang sehingga lossnya banyak dan merugikan PLTS itu sendiri ya jadi diusahakan sependek mungkin jadi solar panel yang disini ya guys kita memakai kabel-kabel untuk solar panel ukuran 6 mili guys kabelnya jadi kabelnya 6 mili dan panjang dari solar panel perkabelannya sampai dengan MPPT ini tidak terlalu panjang guys jadi hanya kurang dari 5 meter karena di atap genteng ini ke bawah itu nggak sampai 5 meter nah jadi untuk membuat merancang panel surya dari solar panel ke MPPT diusahakan sependek mungkin hingga ampere dan arus tidak banyak terbuang dan kita bisa menghasilkan yang aktual guys oke kita lanjut untuk melihat kabel-kabel dari solar panel guys jadi sore ini ya kita langsung lihat perkabelan untuk PLTS jadi kabel yang kita pakai ya ada disini guys nah disini kita memakai panel surya 500wp x2 ya jadi kabelnya sebesar ini guys jadi kabel 6 mili ya guys nah disini juga ada nah ini ukuran 6 mili nah untuk 500wp ini nah lantas di sekitar sini guys kabel-kabel untuk panel surya juga kita pakai 6 mili juga jadi semua memakai 6 mili guys kita cek langsung ya jadi ini guys ya ini 6 mili juga guys jadi sampai dengan yang ada di sana kita zoom ya Nah itu yang seliwaran ya 6 mili guys jadi langsung turun ke bawah ya guys nah kabelnya atau MPPT hanya berjarak tiga setengah meter guys dari panel surya sehingga sehingga menghasilkan yang aktual guys untuk arus dan tegangan dan tidak banyak hilang arus dan tegangannya jika kabel tersebut terlalu panjang maka banyak kehilangan arus dan tegangan di sangat disayangkan guys jadi sependek mungkin pemasangan kabel dari solar panel ke MPPT nya guys jadi solar panel untuk sistemnya ya di atas disini ada 6 buah 100wp ya jadi paling atas 100wp kali 6 dan sistem pemasangannya 3 solar panel di seri guys 100wp 3 solar panel di seri dan yang ujung 3 solar panel di seri juga baru ketemu yang di bawah guys di bawah dua panel surya di seri sama di seri juga ujung nah baru atas dan bawah di paralel guys nah juga yang sebelah sini guys ini dua buah solar panel 500wp di seri dan output hasilnya di paralel jadi paralelnya ada tiga guys antara yang atas bawah dan yang besar ini guys jadi total watt peaknya ya ada 2700wp yang atas 900wp yang atas 800 dan ini 500 kali 2000 oke guys kita lihat perkabelan ke MPPT dan akinya untuk kabel-kabelnya pakai berapa mili untuk PLTS 24 jam ini ya guys jadi kabel yang tadi di atas atap genteng ya kita masuk ke sini guys nah ini jaraknya hanya sekitar 3 sampai 4 meter saja guys jadi nggak terlalu panjang ya jadi empat meteran dari panel surya ke sini guys nah jadi mendapatkan ampere dan tegangan aktual tidak banyak hilang guys oke guys kita lihat lagi kabel-kabelnya ya nah ini ya guys yang dua ini solar panel 6 mili ya dari atas dan lari ke MPPT guys nah ini jadi MPPT ada tulisan panel surya ini guys masuk ke sini 16 mili guys jadi MPPT semua memakai 16 mili ya guys ya jadi 16 mili 16 mili 16 mili 16 mili supaya lebih baik untuk penerimaan ampere dan tegangannya guys ya kita lihat dalamnya boxnya guys jadi di boxnya semua juga memakai 16 mili guys untuk circuit breaker atau MCB semua nah jadi gua makai 16 mili nah jadi seperti ini guys untuk kabel-kabel kecilnya paling di bawah 10 mili guys tapi kabel utama sama 16 mili oke guys kita langsung ke bagian aki ya guys dan inverter nah jadi di inverter ya guys inverter ini 5000 watt kita pakai kabelnya disini guys nah disini inverter ini saya kasih yang agak besar guys jadi inverter untuk 48V ya sistem 48V plus minus saya pakai yang 35 mili guys nah jadi lebih kita lihat guys ya nah di plusnya ya guys plusnya kita kasih dua nih 16 mili dan 12 mili jadi dua kabel supaya lebih baik penerimaannya nah satu 16 mili satu 12 mili jadi seperti itu dan yang tadi 35 mili yang ini guys dua nah masuk ke MCB baru masuk ke plus tadi ama minusnya guys jadi supaya stabil untuk di bagian inverternya ya oke guys sekarang kembali ke bagian aki guys ya ya jadi aki ya guys seperti ini aki baterai campur aduk ya sistem 48V ya guys jadi memakai kabel 16 mili guys nah ini plus minus 16 mili nah ini untuk serinya paralel juga memakai 16 mili jadi kenapa pakai 16 mili karena sistem 48V guys di bagian aki untuk sistem 48V minimal ya pakai 16 mili masih oke nah kecuali sistem 12V ya guys kalau 12V harus besar-besar karena ampere nya besar ya jadi sistem 12V harus memakai 35 mili kalau 16 mili bisa panas kalau 48V 16 mili sudah aman guys nah tapi kalau di memakai di bawah 16 mili takut nanti banyak hilang untuk dia punya ampere dan tegangannya guys ya jadi seperti itu guys perkabelannya ya oke kita lihat lagi baterai packnya guys nah jadi di belakang sini ya ada baterai lagi nah disini guys ada kabel menuju baterai tadi ya jadi outputnya ke belakang tembok nah disini guys ada baterai lagi oke jadi memakai baterainya untuk baterai pack sama kita pakai kabel-kabelnya 16 mili ini guys nah 16 mili 16 mili 16 mili 16 mili jadi untuk sistem 48V masih aman memakai 16 mili guys dan tidak panas ya karena sistem 48V beda dengan sistem 12V ya guys kalau sistem 12V harus pakai kabelnya besar-besar 16 mili ke atas atau 35 mili nah jadi perkabelan PLTS seperti ini sharingnya guys untuk ukuran-ukuran kabel oke jadi sampai disini sharing atau berbaginya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati